Sampai jumpa di video selanjutnya. Biasanya kalau muncul DM beginian, artinya ada sebuah fanpage atau grup yang mengangkat suatu topik dan akhirnya ramai. So, untuk membantu kalian memahami hal ini, gue akan menjelaskan panjang lebar mengenai pertanyaan tadi, sekaligus memberikan berbagai macam bukti agar kalian semakin yakin. Tapi sebelum mulai, gue disclaimer di awal, kalau pembahasan kali ini akan cukup sensitif. Jadi tolong dimaklumi dan anggap aja sebagai pengetahuan tambahan buat kalian. Oke langsung aja, mari kita mulai. Di volume 5 atau kalau di anime, ada di season 2 episode 6, setelah keluar dari Magician Guild, Sebas memutuskan untuk mengambil jalur pulang yang berbeda agar dia bisa semakin familiar dengan tata letak di RSDZ Kingdom. Sebagai mata-mata yang dikirim Ainz, Sebas bertugas untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kerajaan ini. Tapi tindakan Sebas yang ingin menghafal tata letak kota berada di luar perintah Ainz. Dengan kata lain, ini adalah improvisasi yang dia lakukan. Nah, pada saat perjalanan pulang, Sebas secara tidak sengaja melihat sebuah tas berukuran besar yang dibuang keluar rumah. Lalu ketika dilewati, ternyata tas itu berisi seorang wanita. Nah, di sini dijelasin ciri-ciri wanita itu. Tangannya kurus bagaikan ranting yang sudah kayu. Matanya berwarna biru gelap dengan tatapan kosong tanpa kehidupan. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan dengan ujung yang bercabang karena malnutrisi. Wajahnya bengkak dan penuh dengan bekas pukulan, serta kulitnya penuh dengan bercak merah. Seluruh tubuhnya tampak seperti tulang dengan hampir tidak ada bagian yang berisi. Oke, dari deskripsi ini sama sekali tidak disinggung tentang perutnya Suare yang buncit. Jadi belum bisa diambil kesimpulan apakah dia hamil atau tidak. Lanjut. Setelah selesai berurusan dengan orang yang ngebuang Suare, Sebas pun membawa pulang tubuh wanita itu dan meminta solusi untuk mengobati wanita ini. Sebas pun memindahkan Suare ke sebuah ruangan dan Solushen mulai memeriksa kondisi wanita itu. Lalu setelah selesai, Solushen pun melaporkan apa saja yang diidap wanita itu. Di sini Solushen ngomong, dia mengidap penyakit sivilis dan dua penyakit menular seksual lainnya. Beberapa tulang rusuk dan jarinya patah, tendon di tangan kanan dan kaki kirinya putus, gigi seri bagian atas dan bawahnya telah dicabut, fungsi organnya berkurang dan anusnya pecah-pecah. Wanita itu juga memiliki tanda-tanda kecanduan narkotika dan ada banyak memar serta goresan di kulit yang tak terhitung jumlahnya. Nah, sekali lagi, di sini sama sekali tidak ada penjelasan kalau Suare hamil. Tapi melihat kondisi Suare yang mengidap sivilis dan dua macam penyakit menular seksual, maka tidak menutup kemungkinan kalau Suare memang hamil pada saat ditemukan. Buat yang nggak tahu, sivilis adalah sebutan untuk penyakit raja singa. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri akibat berhubungan seksual dengan penderita sivilis. Sehingga dengan informasi ini, bisa dipastikan kalau Suare dijadikan sebagai tanda kutip mainan. Nah, melihat Suare yang mengalami hal itu selama menjadi budak, tentu sangat masuk akal kalau dia akan berujung hamil. Cuma memang, novel sama sekali tidak pernah menjelaskan hal ini secara jelas. Lalu, kalau memang novel tidak pernah menjelaskan hal ini, terus dari mana munculnya asumsi kalau Suare hamil? Asumsi ini muncul setelah Overlord Season 2 rilis. Di anime, ketika Solusion akan mengobati Suare, di sini dia mengubah jarinya menjadi bentuk penjepit. Padahal di novel, pada saat itu Solusion mengubah jarinya menjadi jarum suntik. Nah, di sini udah kelihatan nih kalau versi anime ternyata berbeda dengan versi novel di bagian ini. Setelah gue cari tahu, ternyata aborsi dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan penanganannya, yaitu aborsi medis dan aborsi operasi. Aborsi medis adalah teknik aborsi yang menggunakan obat-obatan, sedangkan aborsi operasi adalah teknik aborsi yang dilakukan melalui operasi. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam aborsi operasi adalah forcep. Bentuk dari alat ini kurang lebih sama dengan bentuk tangan Solusion ketika ingin mengobati Suare. Fungsi alat ini adalah untuk mengangkat janin dan placenta yang ingin dikeluarkan. Nah, kata kunci di sini adalah janin. Karena tujuan alat ini untuk mengeluarkan janin, maka secara tidak langsung versi anime yang ngasih tahu kita kalau Solusion mencoba mengeluarkan janin di dalam tubuhnya Suare. Ini artinya apa? Artinya Suare beneran hamil. Meskipun versi novel menjelaskan kalau Solusion mengubat jarinya menjadi jarum suntik, tapi kondisi Suare pada saat itu ngebuat dirinya sangat memungkinkan untuk hamil. Justru bakalan sangat aneh kalau Suare sudah dijadikan sebagai mainan, tapi dia malah nggak hamil. Cuma, bukan berarti versi novel salah, karena kalau kalian baca di artikel ini, di sini tertulis kalau prosedur ini akan sangat menyakitkan, sehingga dokter akan memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit. Jadi mungkin saja, Solusion mengubat jarinya menjadi jarum suntik dengan tujuan untuk memberikan obat atau ramuan pengurang rasa sakit sebelum akhirnya dia memulai operasi aborsi dan segala macamnya. Asumsi ini terbukti benar, karena di novel tertulis kalau Solusion menggabungkan racun untuk membuat orang tertidur dengan efek relaksasi otot yang kemudian disuntikkan ke dalam tubuh Suare. Selain itu, versi novel juga seperti menyiratkan kalau Solusion ingin melakukan sesuatu setelah Suare tertidur, tapi tidak disebutkan apa yang Solusion akan lakukan. Solusion juga sempat ngomong kalau dia akan segera menyelesaikan urusan yang tidak menyenangkan ini, dan dia berkata, kamu pasti akan lebih suka seperti ini kan? Lagipula, sepertinya kamu tidak menyadarinya ya. Kalimat ini menyiratkan kalau ada sesuatu di dalam tubuh Suare, tapi Suare tidak sadar akan hal itu. Nah, apa yang ada di dalam tubuh Suare tapi dia tidak sadar? Kemungkinan besar adalah janin. Jadi pada saat itu, Suare belum sadar kalau dia sedang hamil. Nah, karena versi novel bisa dibilang cukup bertele-tele alias sengaja dibuat samar-samar, sehingga banyak pembaca yang tidak sadar, makanya versi anime memilih langsung to the point dengan mengubah bentuk jari Solusion dari yang awalnya jarum suntik menjadi forcep. Jujur ya, gue sama sekali tidak notice detail ini, karena di novel sama sekali tidak pernah ngejelasin secara gamblang. Ya, bisa dibilang, detail seperti ini mirip dengan detail cache item yang Ainz pakai di akhir season 1. Meskipun di novel nggak pernah dijelasin kalau masih ada satu cache item yang tersisa di pinggangnya Ainz, tapi di anime bisa terlihat dengan jelas kalau sebenarnya masih ada satu cache item yang Ainz simpan di pinggangnya. Sehingga detail-detail ini memberikan informasi baru yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan di dalam novel. Balik lagi ke perkara Solution dan Suare, mungkin beberapa dari kalian sekarang akan bertanya, kenapa sih Solution sampai tega mengeborsi Suare? Satu hal yang harus kalian ingat, penduduk Nazarick sama sekali nggak peduli dengan makhluk yang bukan bagian dari mereka. Jadi wajar-wajar aja kalau Solution tega melakukan hal ini. Kalau di anime, Solution sempat bertanya kepada Sebas, mengembalikan tubuh wanita itu sebelum terjadi luka, itu sudah cukup kan? Kalimat ini menyeratkan kalau Solution hanya akan menyembuhkan Suare hingga benar-benar pulih. Tapi kalau kalian baca di novel, kalimat lengkapnya justru seperti ini. Aku mengerti, aku akan memulihkan wanita itu ke kondisi semulanya. Dengan kata lain, aku akan mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula sebelum dia terlibat dalam segala aktivitas itu. Nah, maksud dari kata aktivitas itu merujuk ke kondisi Suare yang sudah menjadi korban kekerasan seksual dan juga korban narkotika. Dengan kata lain, Solution akan mengembalikan keperawanannya Suare dan memurnikan tubuh Suare dari berbagai macam pengaruh obat-obatan. Sehingga proses aborsi adalah salah satu metode yang harus dia lakukan agar tubuh Suare benar-benar kembali ke kondisi semula. Oke, sekarang sudah terjawab ya pertanyaan tentang apakah Suare hamil dan apakah Solution beneran mengaborsi Suare. Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa dibilang cukup dark, yaitu bagaimana nasib janinnya Suare. Mulai dari sini, gue akan menggunakan perumpamaan agar terhindar dari dolar kuning. Nah, asumsi terkuat saat ini dan yang paling masuk akal adalah Solution memakan itu. Entah beneran dimakan atau hanya sekedar dihancurkan di dalam tubuhnya Solution. Buktinya, kita sudah sama-sama sepakat kalau pada saat itu memang ada janin di dalam tubuhnya Suare. Nah, ketika ingin menyembuhkan Suare, Solution seperti sangat berhati-hati dengan Sebas. Bahkan dijelaskan kalau Solution melihat ke arah pintu dan memastikan kalau Sebas sudah benar-benar pergi sebelum akhirnya memulai proses penyembuhan. Lalu ketika Sebas kembali, dijelaskan kalau Solution keluar dari ruangan sambil memegang ember berisi air dan juga kain kotor. Setelah itu, Sebas masuk ke dalam ruangan dan terlihat Suare yang sudah mulai sadar. Nah, melihat Sebas yang sama sekali tidak curiga, bukankah ini berarti Solution sudah dalam tanda kutip membersihkan semuanya, termasuk membersihkan janinnya Suare. Tapi ketika Solution keluar, dia hanya membawa ember dan kain kotor sehingga ini menyiratkan kalau itu sudah tidak ada. Kondisi ini juga bisa menjelaskan maksud dari kalimat Solution, di mana dia ngomong, haruskah aku mau makanmu sebelum Sebas kembali. Nah, apa yang Solution makan pada saat itu bukanlah Suare, melainkan apa yang ada di dalamnya Suare. So, itu tadi semua yang bisa gue jelaskan mengenai kehamilan Suare dan juga si tukang makan Solution. Mungkin video ini terdengar bertele-tele buat beberapa orang, tapi ini adalah cara gue ketika menjelaskan teori ataupun asumsi di dalam cerita Overlord. Gue nggak mau kalian hanya mendengarkan suatu penjelasan begitu saja, tapi gue mau kalian lebih memahami konteks dan juga bukti-bukti yang mendasari suatu asumsi. Sudah banyak topik tentang Overlord yang gue bahas beserta bukti-bukti pendukungnya. Mulai dari teori Albedo Secret Unit, penjelasan siapa jadi siapa yang ada di ending season 3, keberadaan High Tier Wild Magic, dan masih banyak lagi. Kapan lagi coba lu dengar penjelasan selengkap ini? Giliran gue ringkas, lu pada malah bilang gue so toy dan so tau. Giliran disuruh nonton penjelasan lengkapnya, malah males. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih sumin sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye! Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang adamantai di bulan ini. Yaitu sang adamantai pertama, El Nino Soveli, Our Lord Nigredo Fan, dan sang loyalis, Fieri J. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ewinoya Ginger Paz. Bang, anime dengan karakter OP, tapi terlihat agak natural, kayak Yojo Senki, Musoko Tensei, apa Offroad gitu. Ya, sejenis itulah. Maksudnya agak natural ini apa ya? Apa maksudmu karakternya OP tapi nggak cringe? Kalau begini, coba nonton Night and Magic atau Saint Power Omnipotent. Menurut gue, kedua MC-nya nggak cringe dan cukup natural meskipun mereka OP. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax